Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa kembali bersama kami channel Bajar CTN Oke teman-teman dimanapun Anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan dalam suatu apapun Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara menghitung kebutuhan pumping block atau cone block Untuk per meter perseginya dia membutuhkan berapa buah pumping block ya teman-teman ya Dengan tipe jenis bata ya teman-teman ya Dengan ukuran 10,5 x 20 cm x 6 cm Oke teman-teman kita masuk terus ke perhitungannya Ini ada contoh sebuah gambar jalan setabak menggunakan batu pumping block atau cone block Bagaimana untuk mencari tahu dalam satu meter perseginya dia membutuhkan berapa buah pumping block Nah disini perlu kita ketahui dulu ukuran pumping blocknya itu dalam satu buah luasan dan puluh menyeberapa Disini kita cara perhitungannya untuk jenis pumping block tipe bata ya Dia jenisnya seperti bata ya persegi panjang Lalu bagaimana untuk mengetahui dalam satu meter persegi dia itu isinya berapa buah ya Disini kita harus ketahui dulu untuk spesifikasi ukuran pumping blocknya Contoh disini untuk tipe bata ya Dengan jenis persegi panjang ini tipe bata dengan ukuran sama dengan Panjang 10,5 x 21 cm x ketebalannya 6 cm ya teman-teman ya Maka dalam satu meter persegi dia berisi berapa Disinilah berisi sama dengan 44 buah ya untuk satu meter perseginya Nah ini untuk jenis tipe bata ya teman-teman ya Kemudian untuk pasir urungnya Dalam satu meter persegi dia membutuhkan 0,0,0 meter kubik dengan ketebalan 50 cm ya teman-teman ya Maka kita hitung jumlah kebutuhannya berapa Contoh disini harus kita ketahui dulu ya untuk luasan areanya itu berapa meter persegi Contoh disini kalau kita untuk pemasangan jalan setapak Untuk di desa-desa ya teman-teman ya Agar kita mudah cara perhitungannya Contoh disini untuk kelebarannya 1 meter aja ya teman-teman ya Untuk kelebar 1 meter dan untuk panjang jalan setapaknya itu 50 meter Contoh ya teman-teman ya Maka disini kita cara perhitungannya untuk luas areanya sama dengan 1 x panjangnya 50 meter Maka hasilnya sama dengan 50 meter persegi Kemudian kita masuk ke perhitungannya untuk kebutuhan material sebagai berikut Contoh untuk pumping blocknya yang sudah kita ketahui kebutuhannya 50 meter persegi Nah contoh disini ya pumping block sama dengan 50 meter persegi dikali Dikali dalam 1 meter persegi dia membutuhkan 44 buah Maka hasil totalnya pumping block yang dibutuhkan Totalnya sama dengan 2.200 buah Kemudian untuk kebutuhan pasir uruknya Untuk kebutuhan pasir uruknya angka kepesennya yang sudah kita ketahui Dalam 1 meter persegi dia membutuhkan 0,05 meter kubik Dengan ketebalan 5 cm Maka contoh disini untuk kebutuhan pasir uruknya Untuk luasan areanya yang sudah kita ketahui Sama dengan 50 meter persegi Dikali 0,05 meter kubik Maka total pasirnya sama dengan 2,5 meter kubik Ini untuk kebutuhan pasir uruknya Oke teman-teman Sangat mudah kan cara perhitungannya Dengan ukuran batako tipe bata ya Dengan persegi panjang persis seperti bata merah ya teman-teman Dengan ukuran 10,5 dikali Lebarnya 21 cm dengan ketebalannya 6 cm ya teman-teman ya Maka dalam 1 meter persegi dia berisi 44 buah Contoh disini dengan luasan area 50 meter persegi Dia membutuhkan batakonya 2,200 buah Dan untuk pasir uruknya membutuhkan 2,5 meter kubik Oke teman-teman Sangat mudah kan cara perhitungannya Semoga mudah dipahami ya teman-teman Apa yang disampaikan dalam video ini Video kali ini sampai disini saja ya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton